Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Hari ini saya berada di Astra BSD Karena tadi malam saya dimesej oleh Rivi, teman saya yang kebetulan ada di OLX Mengundang saya datang ke sini, katanya akan memberikan saya sebuah challenge yang menarik Hmm, challenge! Tidak boleh dilewatkan Sekarang kita langsung ke dalam Wah ternyata kontestan lainnya belum datang, jadi kita disuruh nunggu di sini Lah, bebus! Iya! Ngapain ke sini? Ngapain om mobil ke sini? Ada panggilan challenge Sama, ada Rivi juga? Ada Rivi Terus ngapain bawainnya? Emang kita track day? Challenge ini paling sempurna, kencang, gesit, segala Ngapain pakai mobil? Emang dicangkan mau ke Mandali Ini siapa lagi nih? Biasa Bentar, ini mobil rental? Ini mobil rental? Bawa mobil rental Ini mobil rental Eh, masih mending ini modal Ya kan? Bayar Lah ini? Minjem Dibayar lagi? Nah, kan kita reviewer ya Lagian kebetulan, kebetulan lagi ngkata sini Dan ini kalau challenge, ini tenaganya paling gede, paling nyaman, paling lega Udah deh, modal sendiri Gak ada prestasi Itu buat jualan rental Bentar, ini kenapa di semua video kita isinya sama ini semua? Tapi kameramennya beda Kameramennya beda Jadi, di setiap channel masing-masing Anglenya itu berbeda, tapi ini hanya bagian awal doang Di tengahnya akan berbeda Di tengahnya itu akan berbeda Ya, makanya nonton masing-masing channel kita Nah, seru Linknya di bawah Ya, mana challenge nya ini? Mana yang ngundang kita? Oh, itu, itu Oh, disuruh jalan Halo, mom Apa kabar semua? Halo, halo, apa kabar nih semuanya? Baik, alhamdulillah Baik Jadi, kita ada misi di dalam sini Di dalam kompor ini Ada misi buat kalian masing-masing Dimana misinya ini udah Gak gitu, Wan Oke ya, ada misinya kita bagiin semuanya di dalam sini Boleh dibaca-baca dulu masing-masing Oke, sertifikat rumah Hahaha Untuk Mas Fitra Datuan Dan juga Om Mobi Oke, di dalam ini ada kriteria dari target kita Untuk om-om semua bertugas untuk mencari mobil bekas yang paling cocok Dari kriteria mereka masing-masing Bila ibu rumah tangga Bimo Kontraktor Desain grafis junior Jadi gimana, jadi gimana Ini kan di sini ada profil orang Profilnya, kebutuhan orang tersebut Terhadap mobilnya Oke Oke Di situ Tugas kami Di telah A Cari-tahu Cari mobil bekas yang paling cocok untuk mereka Oke Abis itu Semuanya harus dicari tahu masing-masing Yang menang dan yang kalah Kriterianya gimana di antara kita Di antara detail ini Ada tujuh kriteria tersembunyi Yang harus di telah A sama om-om masing-masing Oke Dan dari kriteria tersebut menjadi nilai penilaian Di akhir nanti Siapa yang beli mobil paling cocok untuk orang-orang ini Pilihan yang paling cocok Bukan beli ya Pilih yang paling cocok Ini ada hadiahnya gak nih? Ada dong Ada hadiahnya dan ada hukumannya bagi yang kalah Siap-siap kalah Apa? Nanti abis ini Pokoknya kalau mobilnya udah dapat Balik lagi ke sini ya Kita boleh nyari mobilnya dimana nih? Nah Ini mobil baru atau mobil bekas? Ya, nyari mobil dimana ya Oke Untuk membantu kalian semua mencari mobil bekasnya Cari platform yang paling cocok dengan kalian Boleh nih? Siapa yang? Boleh nih? Siapa yang? Lu ngetah-ngetah nama yang sama Ini paling praktis nih mobil 88 Tinggal dateng langsung pilih Tapi mobil Dan ini yang legendaris nih mobil 88 WX Autos lah Juga beli mobil selalu di sini dari dulu Siap Oke Pokoknya dari semua kriteria tersebut harus terpenuhi Budget maksimal? Tidak ada Pokoknya harus ditelah dari kriteria yang ada di dalam sini Tidak ada budget maksimal ya? Tidak ada budget maksimal? Harus ditelah Karena kita punya penilaian untuk dalam budget Dilihat dari Oh ini ada nih budgetnya di sini? Yes Oke Kita mulai Nanti setelah kita dapat mobilnya Harus kembali lagi ke sini Ke titik ini Akan saya nilai di sini Kalau saya di sini aja dong Kan pakai Alex Autos Ya kan tapi tetap mobilnya harus ambil Harus di ambil Yuk Ya iya dong kan buat itu jadi penilaian di sini Oke Kita langsung ke mobil 88 Langsung ke mobil 88 Ini gak perlu Lihat-lihat lagi di online Ini kita langsung datang ke tempat Kita langsung cari mobil yang sesuai dengan Keperluan ini Oke Sebelum jalan Saya akan bacakan ke anda dulu Apa cue cardnya ini Cuma bukan cue cardnya Cue page Ibu Bila Lahir tahun 89 Artinya umurnya 35 tahun Seorang ibu yang memiliki dua orang anak Anaknya empat dan tujuh Oke Ini mungkin artinya kalau yang empat itu harus pakai child seat atau booster seat Jadi mungkin butuh isofix Yang sedang aktif-aktifnya Oleh sebab itu Bu Bila ditemani oleh seorang babysitter Oke artinya dia ada dia suaminya babysitter sama anak dua Oke jadi ada lima orang di mobil Tapi mungkin biar lebih lega itu kita bisa cari yang seven-seater Karena berencana menambah momongan Nah artinya kan lebih dari lima Bila memutuskan untuk membeli mobil bekas untuk mobil keluarga kedua Dengan budget 250 juta Uh Moto Bila hanya satu Anak boleh rewel tapi mobil jangan Oke artinya kita cari dari merek yang terkenal reliability nya Bu Bila tidak mau lagi mengalami sulitnya mencari spare part seperti tahun lalu setelah menabrak saat berusaha parkir di mall Oke dia pengen spare partnya gampang dan dia pernah nabrak pas parkir Jadi sebisa mungkin mobilnya ada sensor parkir atau kamera parkir Bu Bila memiliki masalah di kaki kirinya karena eksiden beberapa tahun lalu Hmm artinya harus metik Oleh sebab itu Bu Bila membatasi intensitas berjalan Termasuk dalam belanja keperluan rumah yang dilakukannya sebulan sekali dalam jumlah besar Definitely seven-seater otomatik Mustinya ini ya Kita cari Kita cari ada pilihan apa Saja di mobil 88 Let's go Dadah Sekarang kita akan menuju ke mobil 88 yang di Cilandak tuh Mobil 88 tuh legendaris sekali ya Sudah lama sekali Mungkin dari namanya 88 Dari tahun 88 kali ya Saya tuh seneng ya ke mobil 88 ya Karena kita seperti ke showroom mobil baru tapi bekas gitu Jadi kita tinggal datang kesana Kita tinggal pilih tipe yang kita mau Kalau harga cocok tinggal bayar gitu Gak perlu khawatir masalah kondisi Karena kondisinya terjamin sekali kalau di mobil 88 itu Saya pengalaman beli beberapa kali di mobil 88 Ayah saya juga gitu itu selalu puas Mobil itu gak pernah ada masalah Dan walaupun mereka juga bilang Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi Atau ada masalah gitu ya Dalam masa warantinya Itu kita tinggal datang Nanti mereka beresin semua Jadi Mobil 88 itu kan by Astra juga ya Jadi itu adalah grup besar Dan pastinya mereka gak akan main-main Soal kualitas barang yang mereka jual Nah kita disana Saya juga tidak tahu Ada stok mobil apa disana Kita cari mobil untuk bubila Benernya ada satu mobil yang semua kebutuhannya bubila itu langsung bisa terpenuhi Dia nyaman Dia bisa lebih dari 5 orang Bisa 6 orang 6 sampai 7 Kemudian bagasinya besar Safety nya bagus buat keluarga Itu adalah BMW X7 Selesai semua masalahnya bubila Tapi problemnya Budgetnya gak cukup Budgetnya cuma 250 juta tadi Jadi lupakan BMW X7 Kita harus cari yang sesuai budget Kita sekarang langsung ke mobil 88 Hilang Oke Kita langsung berburu mobil Wuh Selamat pagi Saya mau cari mobil Boleh dipasang ini Boleh dipasang audio Biar kedengeran Dengan mas siapa? Dengan Sarowo Bisa panggil Awo juga Mas Awo ya Mas Awo Saya langsung aja Saya mau cari mobil 7 seater Harga Maksimal 250 Maksimal 250 7 seater Kita ada Boleh sambil kita lihat Boleh 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 Saya mau lihat ini Sorry sorry Saya mau lihat G20 Dengan sales lainnya Dengan sales lainnya Dengan sales lainnya Mas Awo Dengan sales lainnya G20 Saya mau lihat G20 Warna putih Mana ada sales lagi ngelayanin konsumen Ada Ini sekarang Tenang om Tapi ada sales lainnya kan Ada sih Ada kan sales lainnya Ada sih Tadi saya dateng duluan G20 Mas Awo Mas Awo Ini mobil ini Mas Awo Aku layanin Om Fitra dulu Jangan Jangan Ini Nyerobot Coba panggil sales lain dulu Boleh Sebentar Nanti dikenjepit pintu nih Kita masalahin dulu Tuh 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 Wanita lagi Boong Wanita Salah Ini Dateng sama Pari presen Mobil 88 sih Iya tapi mobil Ini udah ngelayan saya duluan Nggak bisa Yuk Mas Awo Ini Panitia Panitia ini menghalangi proses ini Harus ada sales lainnya dulu Let's go Haah Mana Mana Kita lihat dari ujung ke ujung dulu deh Boleh boleh CHR nggak mungkin 2 baris Terios Tahunnya 2018 Kita lihat Terios Kilometer lumayan Om Udah 100an sih 105 ribu Tapi dia mundur Ada kamera mundur Ada sensor parkir Belum isofix belakangnya Wah ini Ini berapa harganya Foxy ya Foxy sebentar Om KZL 460 250 boleh nggak Boleh deh Saya juga mau ini Yaudah Nanti abis saya pake syuting buat mas Nggak boleh 250 Ini jauh Om 240 Sienta Ini tahun berapa 2016 Waduh udah agak tua juga Walaupun disini ya Kondisi biasanya pasti masih Bagus Tapi ini 2016 Mana sih Sorry Om 2018 Tapi manual Oh 2018 Manual tapi Eh 2018 Oh 45 ribu kilometer Tapi manual Dan dia bagasinya juga kecil Betul ya Oke Nah ini kembaranya Terios nih Rush Ini tahun 2 ribu PKK itu 2 ribu 19 om Harga Harga 208 Oke nih Masih bagus interiornya Kilometer Kilometernya sebentar 56 ribu 56 ribu Matic Wah kan dia isofix Isofix Beda sama Terios Terios betul Bedanya itu Sam Sudah ada kamera parkir Sudah ada sensor parkir Wah disini ada peringatan buat Passenger seat Passenger ini ya Seatbelt ya Seatbelt Sorry Dan dia pasti bagasinya lega nih Mestinya nih Nah kan Terus ini juga bisa dilipat Itu masih bisa dilipat lagi Masih bisa Bisa ditarik Wah Nah ini kalau Avanza Ini Avanza G TSS 2021 TSS Iya 228 harganya 228 Iya Wah ini bisa rata nih Nah rata Iya bener Coba-coba liat Bandingin sama itu bagasinya Mirip ya Mirip sih om Mirip Tapi Yang Avanza ini Bisa ditambah lagi disini Betul Nah Dia bisa jadi lebih banyak Sedangkan kalau Terios Eh apa kalau Rush Dia kehalang gitu om Dia kehalang ini Gak bisa banyak Gak bisa banyak Artinya Ini secara kapasitas bagasi Lebih besar Diametik Harga masuk Kilometer berapa ya 25 ribu Setengahnya itu Ya betul Setengahnya si Terios Dan Setengahnya Rush Dan ini tahunnya Lebih muda Space bagasi Lebih besar Karena dia Pelipatan bangkunya Lebih bagus Pasti dia Lebih trouble free Karena lebih muda ya TSS lagi om Udah TSS lagi Jadi bisa menghindari Kecelakaan Betul Isofix pula Wah ini bagus nih Ada yang lebih bagus lagi nih Veloz Veloz harganya berapa Ini 284 om Veloz 250 boleh gak Sayangnya ini udah sold sih om Waduh udah sold Ini gak mungkin Ini gak mungkin Ini gak mungkin Ini gak mungkin Uh Innova Ini lebih gede lagi Ini berapa harganya Ini udah sold juga sih Yang ini Ini Venturer 2017 Matic Venturer 2017 Matic Bensin Tapi 300an 334 Oh 300an gak masuk ya Nah Ini kalau Saya beli Mobil di mobil 88 Nah Itu bedanya apa Sama saya beli di tempat lain Nah kita ada Lima value nih om Jadi Mobil 88 tuh Jual mobil Bukan bekas tabrak Bukan bekas banjir Dijamin ya Dijamin Kilometer bukan putaran Asli Service record juga Terus dokumen itu Kita ada cek volda dulu om Jadi di awal Valid Bener Sama Garansi mesin juga Dan tidak tersangkut masalah hukum Sama sekali ya Enggak kita Enggak Ada garansi Ada garansi juga Garansinya berapa lama Garansi buyback 3 bulan om Garansi buyback 3 bulan Jadi misalnya om 2 bulan kemudian nih om 2 bulan kemudian Ke auto 2000 Misalnya service Tadi cek nih Bekas tabrak Bekas banjir Ada bukti valid dari mekaniknya Iya Bawa kemari aja Unitnya Nanti kita balikin 100% uang om Wah Kita berani sih Garansi mesin 3 bulan ya Garansi mesin 3 bulan Garansi keseluruhan mobil Juga 3 bulan ya Wah luar biasa Jadi ada garansi unit juga om Tadi garansi Tadi garansi buyback Yang 3 bulan Yang 1 bulan Ada garansi pemakaian Atau unit Ini 1000 km atau 1 bulan Itu enaknya Beli mobil bekas Di mobil 88 Beli mobil bekas Serasa beli mobil baru Betul sekali Oke Mas Ini 200 228 228 Kalau saya tawar-tawar 220 Bisa saya negoin sih om Jadi harusnya Oke di angka 220 Terus Metode pembayaran Kita ada cash sama kredit om Kredit maksimal bisa sampai 5 tahun Gitu Nah Untuk unitnya kebetulan Om Fitra Pilihnya yang Avanza TSS Itu udah diinspeksi Sama tim profesional Dari Astra om Jadi inspektor Inspektornya Kita profesional Bersertifikasi dari Astra Jadi Mobil om Fitra Yang om Fitra beli Ini barusan Adalah gradingnya A Jadi Grade paling bagus Yang ada di mobil 88 Oke SNK udah ada di dalam SNK ada Nanti bisa saya ambilin Saya cek Tolong ambilin SNK nya Kalau BPKB Semuanya nanti Dikasih ke Kalau mau cek semuanya gue boleh Gak perlu SNK Gak percaya Kalau mobil 88 Saya butuh STNK Saya butuh kunci Saya langsung jalan Siap Oke Aku ambil SNK dulu Siap Siap Ditunggu Oke ya Kita cek list lagi Ibu Bila punya 2 anak Ada babysitter Dan berencana menambah Ngomongan 3 baris Di 7 orang Oke Budget 250 Ini cuma 220 Masih nge-save tuh 30 juta buat belanja bulanan Bisa berbulan-bulan Itu belanjanya Motonya 1 anak Boleh rewel Tapi mobil jangan Nah Ini tahun 2021 Akhir pula 2021 Ini malah Registernya 2022 Artinya lebih mudah Dari si Terios ini Dan dia Kilometernya juga baru 25 ribu Bahkan ini masih Warranty Masih ada warranty Dari Toyotanya Selain warranty Dari Mobil 88 Nggak mau Kesulitan mencari spare part Toyota Nggak ada susah-susahnya Nah Dia nabrak Saat berusaha parkir di mall Ini ada kamera parkir Ada Sensor parkir Ada masalah Di kaki kiri Karena accident Nah Satu Dia nggak perlu pakai kaki kiri Karena disini udah metik Dan dia nggak perlu Takut Gampang accident Karena udah ada Toyota safety sense Dan dia Belanja keperluan rumah Dilakukan sebulan sekali Dalam jumlah besar Kita tadi udah bandingin Walaupun secara mobil Gedean Ras Tapi ternyata Setelah bangkunya dilipat Pelipatan bangkunya Lebih praktis Ini memungkinkan Barang Belanja bulanan Dibawa lebih banyak Di mobil ini Jadi udah Bulat ini Udah B1709DFM Masih berlaku Sampai 2025 Oh panjang ya Pajaknya Sangat panjang Oh makasih Thank you Om Fitra Let's go Dia juga ada ini lagi Yang buat meriksa ini Buat meriksa Seatbelt belakang Jadi kalau anaknya Nggak pakai seatbelt Dia bisa tahu Itol sama HT Ya makasih Let's go Mas Awot Terima kasih Seneng banget rasanya Keluar dari showroom Masuk ke jalan Masuk ke tol Nyetir untuk pertama kalinya Dan ini memang Kondisinya benar-benar Masih seperti Baru Dan Store yang saya datengin Itu adalah Store pertama Mobil 88 Yang di Cilandak ini Dari tahun 1988 Bukanya Dan Tahun 2019 Mobil 88 itu Mulai masuk ke Platform Digital Jadi berkembang Dia Dan di 2021 Dan di 2021 Dan di 2021 Akhirnya lahir juga M88 E-Store Yang akhirnya Menjadi Mobi sekarang Nah Mobi itu Tadi platform Yang dipakai Sama Om Mobi Bedanya Om Mobi Satu B-nya Kalau Mobi itu B-nya ada dua Mobi itu Kemudian berkembang Menjadi brand sendiri Dan akhirnya Mobil 88 Itu mendominasi Jual beli mobil Bekas secara Offline Dan juga Menyediakan Stok mobil Yang bekas Via online juga Via Mobi tadi Mungkin Cara jual beli mobil Di mobil 88 Terkesan old school Kita datang langsung Tapi Cara itu tuh Selalu saya suka Karena Simple Kita tinggal datang Kita cuci mata Dapet mobil yang cocok Kita gak perlu Cek macem-macem Karena semuanya Sudah dijamin Kita gak perlu cek mesin Kita gak perlu cek Bekas nabrak apa enggak Bekas banjir apa enggak Surat-suratnya valid Apa enggak Gitu ya Karena itu sudah Sudah ada Jaminannya Tinggal bawa pulang Dan praktis Gitu Ya mungkin Cara old school Tapi Mungkin karena saya Udah lama ya Berkecumpung di dunia otomotif Cara ini tuh Selalu punya Pesonanya sendiri Tadi pada saat Saya memutuskan Untuk beli mobil ini Saya tidak melakukan Test drive Sama sekali Karena satu Untuk menghemat waktu Dan seperti yang saya bilang Ya saya percaya Dengan mobil 88 Nah ini Begitu saya udah nyetir Ya rasanya memang Seperti mobil baru Gak ada Sama sekali tuh Bunyi-bunyi kaki-kaki Setir juga lurus Puringnya benar Perfecto Kondisinya ini Pada saat saya jalan Om Mobi masih disana Masih belum ketemu Mobil pilihannya Jadi saya udah definitely Lebih dulu dari Om Mobi Gak tahu nih Ritwan Kita langsung sekarang Ke Astra BSD lagi Nah ini sekarang mobil udah diberesin Nama crew Baru ini mobilnya Iya dong Mobil paling muda nih Tahun 2022 Cuma 2021 VINnya Cuma register 2022 Bulan 2 juga Februari Loh cepet banget dapet mobilnya Cepet dong Lu dimana? OLX Autos Dimana? OLX Autos itu Kita pertama cari online dulu Oke lu cari online Ya Sebenarnya bisa datang ke rumah Oke Nah cuma kita langsung Ketempat OLX Autosnya aja Ada di Tanganang itu ada 2 Oke Di Tangan City Mall Sama di sini BSD Apa tadi namanya ya? ITC? Lo ke ITC BSD? ITC BSD Pantesan dia cepet Kita kecilandak tadi Dan pas banget dapet mobil Yang sesuai sama kriterianya Ini lebih sesuai lagi Dan satu-satunya lagi Warna harus kuning gini emang Kan dia maunya warnanya itu Gak mau Siapa sih konsumen lo? Orang desain grafis ceritanya Jadi dia punya selera gitu kan Habis ngeliat mobil tuh Hitam Putih Abu-abu Silver Kalau gak itu paling merah Dapet aja lagi kuning Ada warna kuning dong Menyala Oke by the way By the way Ini udah 2 jam lebih Kita disini Mana 2 jam Lebih dari 2 jam Lebih dari 2 jam Kalau mobil belum dapet Dateng juga Gue paling 10 menit abis lu Kali itu ada mobil dateng tuh Lama banget sih Lama banget sih Lama gimana? Jangan challenge kayak gini Lama banget Lama gimana? 349 Enggak tapi mobil yang paling proper Buat si Bimo dapetnya Bimo tuh siapa? Bimo Ada kontraktor Ini 3 berapa? 330i 2021 Oke Ini kan mobil akan dinilai oleh juri-juri Iya Gimana Kalau sebelum dinilai oleh juri Kita masing-masing ngerosting mobil yang lain Ah iya Tapi Ini kan unroostable Pasti bisa diroosting Enggak ada Pasti bisa Kita mulai dari mana? Dari jamnya aja diroosting Dari Ini yang paling belakangan nih Ini yang paling belakangan dateng Dari mobil Ayo Ayo Nah ini ada di channel Rituan Hanif ya Iya Oke Kita baru aja ngerosting mobilnya Rituan Itu ada di channel Rituan Hanif Sekarang giliran Mobil yang sempurna ini Gini gini Baca dulu Baca dulu Bentar Bentar Kita lihat nih ya Gak bisa Sabar Sabang Dor Ini ya Oke Hati-hati itu ada fotonya Mbak Bila juga disitu Ini Kita lihat nih Om Fitra Nyariin mobil buat Ibu-ibu Ibu Bila Tahun 89 lahirnya? Mbak Bila deh Mbak Bila Babysitter Berarti Dia Ini kelihatannya nih Dari ciri-cirinya Single mother Gak gitu Single mom Baca Baca Ibu Bila Berencana untuk mempunyai anak yang ketiga Mana bisa single mother Berencana punya anak ketiga Sosialita yang Gimana tau dari wajah itu Ibu-ibu sosialita Tidak dilihat dari wajahnya Dilihat dari patayannya Perhiasannya Sekarang gak mungkin Jamnya Tasnya Sosialita Masa naik Avanza Minimal tuh Innova Jadi Kalaupun dia sosialita Mungkin dia kurang pinter cari suami Budgetnya terbatas Mana budget terbatas? Nih Bila memutuskan untuk membeli mobil bekas Untuk mobil keluarga Kedua Kedua Artinya dia sudah punya mobil pertama Untuk melayani sosialitanya itu Dengan budget 250 juta Iya Kenapa Model kayak begini Kok cuma 250 juta? Cuma Cuma 250 juta? Itu Itu urusan rumah tangga orang lain Saya gak ikut 250 juta itu dapat Innova Second juga Innova Second Ada Innova tadi Terus 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 Itu cocok banget Harganya 320 Ditawar 250 250 gak mau Cari yang 250 Inovanya Tadi Di satu tempat itu Gak ada Ada Innova Yang Lebih tua lagi Di 250-an Terus Problemnya adalah Ibu Bila bilang Anak boleh rewel Ini nih Terusin Moto Bubila hanya satu Satu di motonya nih Anak boleh rewel Anak boleh rewel Tapi mobil jangan Makanya Dicari tahunnya Semudah mungkin Dan dari Innova mana rusak sih? Ya bukan mana rusak Gini Semua mobil bisa rusak Kalau umurnya panjang Makin panjang umur Makin gak ketahuan Riwayatnya itu gimana Bentar Bentar Makanya itu kan belinya Di mobil 88 Biar gak rewelan Ada garansinya Terjamin Makanya mungkin tadi Gak ada Innova yang tua Karena mobil 88 aja Udah gak mau ngambil Karena Tadi katanya 250 juta Ada 250 juta Mobil 88 kan? Mobil 88 Terpercaya dong? Ya iya Tapi kilometernya udah di atas 100 ribu Itu kalaupun ada Itu sangat Sangat Tua Mobilnya Bu Bila Gak pengen yang Pusing Dia pengen yang Tau muda Ada yang lebih cocok buat ibu-ibu Apa? Sienta 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 tadi ada Masalahnya adalah tahun 2016 Kilometernya sudah mendekati 100 ribu Tadi Oke Dan ibu Bila punya satu kebutuhan adalah Dia belanja keperluan rumah itu Sekali sebulan Tapi jumlahnya besar Jadi dia butuh bagasi yang besar Sienta gak bisa Sienta bisa Lipat aja joknya Lipat hanya bagian belakang Itu pun lipat ke samping Enggak Sienta masuk ke bawah Oke Lebih gede dibanding ini Oke yang paling belakang Tapi yang tengahnya gak bisa diginiin Sienta Bisa dong Rasanya bisa deh Gak bisa Belanja bulanan Beli piano Ini Ini lebih gede dari Sienta Kalau misalnya baris tengahnya itu Dilipat Sienta itu pintunya Elektrik Gimana belanja bawa anak sama babysitter Kalau tengahnya juga ikut dilipat Pasti belakangnya Ada lagi Kenapa saya gak pilih Sienta Kenapa? Lebih sosialita loh Sienta Lebih sosialita loh Sienta Lebih Ibu Bila Ibu Bila ini punya kelemahan dalam hal mengemudi Apa? Dia kecelakaan pada saat parkir Bu Bila memiliki masalah di kaki kirinya Oh itu metik gak apa-apa? Karena eksiden beberapa tahun yang lalu Oleh sebab itu Bu Bila membatasi intensitas perjalanannya Membatasi Jadi gak sering jalan Gak sering jalan Makanya belanja bulannya bulan sekali Tuh kasian Nah terus abis itu Bu Bila ini punya masalah dengan mengemudi Satu dia nabrak pas parkir Abis itu dia kakinya itu bermasalah karena kecelakaan Tentu Dia nabrak pas parkir itu Nih Setelah menabraknya Bentar Karena dia susah cari spare part saat berusaha parkir di mall Setelah nabrak Iya Oke Artinya dia butuh mobil Dia abis suka nabrak di parkiran mall Udah dia udah nabrak nih di parkiran mall Abis itu ada masalah di kaki kirinya Karena eksiden juga Makanya Bentar Makanya Gue beli ini Satu Dia ada kamera parkir sama sensor parkir Dan dia sudah TSS Toyota Safety Science Jadi membuat ibu Bila lebih kecil resiko terkena kecelakaannya ke depan Dan bisa melanjutkan rencananya punya anak ketiganya itu Maksudnya lalai Iya dia ini Cenderung kecelakaan Tapi ya Sieta itu Dia ada yang versi wheelchairnya Jadi kalau nanti dia kecapean Karena kakinya kan udah gitu Kadang lumu dong Jahat banget Nah keluar tuh wheelchairnya Dan ini masalah spare part Toyota gampang di mana-mana Sieta juga Toyota Gampang lah Tapi sieta tua 2016 Ini baru 2021 Akhir lagi Ada jalan berapa? 25 ribu kilo Kecil ya? Baru 25 ribu Jadi terpaksa ibu Bila tidak jadi sosialita dulu Ibu Bila Ibu Bila Ibu Bila Ibu Bila Kalau ibu nonton ini Ibu Bila Oke Oke Gimana Proses ngedapetinnya gampang semuanya? Gampang sekali Gampang sekali Mantap Oke 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 Tadi semuanya udah nyampe kesini duluan Dan urutannya yang pertama Ritwan yang nyampe Ritwan Sebentar Original Oh 88 Dari tahun 88 Tahun 88 Ya iya Kalau dia bukannya tahun 89 Namanya mobil 89 Mobil 89 Iya bener juga sih Oke Tadi udah denger roastingannya nih semua Antar om-om disini Melakukan roasting terhadap pilihannya Tapi kita mulai dulu dari mas Ritwan sendiri Pengen tau kenapa nih? Kita boleh komentarin Kita boleh komentarin Boleh dong? Boleh lah Boleh? Boleh lah Oke Mas Ritwan Kenapa milih ini? Karena Yang pertama Dia itu adalah pekerja kreatif Peka akan kekuatan warna Artinya dia gak memonoton dong Dari tadi tuh ngeliat mobil tuh di Indonesia Kita jalan keluar gitu ya Itu pasti kalau gak hitam Putih Silver Abu-abu Iya gak? Nah Pilihannya mungkin yang Warnanya di luar itu Merah Biru Tapi ini yang paling Menyala Oke Itu pertama Oke In the cost Tinggal sendiri Lahan parkir sempit Aman Kecil Tadinya kita mau ngambil yang lebih kecil lagi Cuma dipikir-pikir Dia itu suka ke puncak Sama temen-temennya long weekend Sama temannya Temannya Sama temannya Temannya 1, 2, 3, 4 Sama aja Sama dengan 1 Ini 1 Bukan 2, 3, 4 Atau asal adil Artinya Dia butuh mobil yang tenaganya lebih besar Kalau 1200 cc Mungkin kurang enak Dibandingkan dengan 500 cc Dan bagasinya gede dong Jadi kalau sama temen-temen Bawa tas yang banyak Di belakang Sama teman Teman Satu teman Itu bacaannya teman Bukan teman-teman Teman itu cuma satu Hah? Enggak itu bacaannya teman Bukan teman-teman Kalau jaman baru teman-teman Dan yang paling penting lagi Ini dengan mobil harga segini Bisa punya Google Maps Artinya dia harus bisa mirroring Atau Android Auto Nah Untuk budget segitu Yang bawaannya Android Auto Kayaknya Carang ya Gak ada banyak Gak ada batasan budget Gak ada batasan budget Iya nanti kita ngomongin deh Nah ini bisa mirroring Dan masih bekerja dengan baik Jadi mobil dari Rolex Autos Itu semuanya berfungsi dengan baik Kita udah cek Dan kawan-kawannya Nah ini yang paling penting nih ya Dia harus bisa membagi pengeluaran Dan pendapatannya secara bijak Artinya running cost-nya rendah Bensinnya irit Terus pajaknya rendah Servisnya juga gampang Dan Kalau misalkan belinya Di Rolex Autos Dapat free service jasa Ya kan Kalau beli oli dan kawan-kawannya Diskon 50% Selama satu tahun Asik gak tuh? Dan dia juga punya gaji first jobber Artinya Dia sangat price sensitive sekali Makanya kita pilihin Ini pas banget Ini bukan tipe tertinggi Tapi tipe tengah Yang harganya lebih terjangkau Tapi sudah ada Miracast-nya Bisa pake Google Maps Dari headroom ditanpa Ada deh kayaknya yang Android Auto bisa ya Kelas ini ya Terus Dia kan suka Cafe hopping ya Jadi mobilnya harus gaya dong Karena kalau cafe itu kan Dia parkirnya di depan cafe Belum ke zaman sekarang Cafe itu basement gitu loh Ya ada yang di depan masih Kalau di Basement Di mall gitu kan Gak keliatan naik apa kan Nah dia bisa parkir di depan Toyota 86 Sebenernya Iya Cuma first jobber apa Yang bisa beli Toyota 86 86 bekas Iya Sebekas-bekasnya masih 400 jutaan pak Kayaknya Kayaknya Dilihat dari ketampangnya kaya deh tuh Kayak Dia anak orang kaya tuh Namanya aja Oliver Oliver Iya kan Dia anak rantau Oke sekarang Mas Fitra boleh presentasiin Oke saya akan singkat saja Tidak panjang lebar Ada Sekitar 7 atau 8 alasan Kenapa memilih mobil ini Yang pertama Saya memilih mobil ini Karena 7 seater Oke Karena disini ibu Bila Dia punya 2 anak Rencana sampai 1 anak lagi Artinya masih ada suaminya Plus ada babysitter Belum tentu ada suaminya Belum tentu ada suaminya Kalaupun gak ada suaminya Dia butuh untuk 6 orang Dan Mobil ini sudah ISO fix Oke Itu penting sekali Untuk child seat Oke Kemudian Ada berapa ISO fix nya? Ada 2 Ada 2 Nah kan 3 anak Yang 7 tahun Tinggal pakai booster seat Oh bisa? Iya iya Itu bisa Oke Oke Anak banyak jadi ngerti Kemudian Alasan berikutnya Kenapa mobil ini dibeli Harganya Penawarnya 231 Saya dapat 220 juta Jadi masih ada nge-save 30 juta Dari budget maksimal 250 juta Kemudian Mobil ini kenapa dipilih Karena dia keluaran tahun 2022 Sebenarnya 2021 fit nya Tapi dia baru di Register 2022 Karena moto dari ibu Bila adalah Anak boleh rewel Tapi Mobil tidak boleh rewel Makanya kenapa dipilih baru Dan kilometernya baru 25 ribu rupiah Mobil rewel itu tergantung Makaian loh Kilometernya 25 ribu rupiah 25 ribu kilometer Apalagi mobil ini dari Mobil 88 Jadi sudah diinspeksi Mendalam Dan umurnya juga masih muda Jadi seharusnya Tidak ada masalah ke depannya Kemudian Alasan berikutnya Kenapa mobil ini dipilih Adalah Bupila Ini pernah kesulitan Mencari spare part Jadi dia tidak mau lagi Mobilnya apa yang dulu Yang susah cari spare part Nanti saya tanya Bupila ya Dia nggak nyebut Mobilnya apa yang Kalau dia susah cari spare part Pasti bukan grupnya Astra Pasti itu Iya mungkin Makanya kita ambil Ini karena ini dari grup Astra Toyota pula Nah Kenapa dia suruh saya cari spare part Karena pada saat itu Dia kecelaka Dia nabrak pas parkir Alasan berikutnya adalah Mobil ini punya sensor parkir Dan punya kamera mundur Jadi dia akan membantu Bupila untuk Parkir di mall berikutnya Kemudian Alasan berikutnya adalah Mobil ini memiliki Sistem radar Bukan radar ya Sistem Pemantau Adas Itu Toyota Safety Sense Karena Dia Sampai Cedera di kaki kirinya Karena eksiden Nah ini akan membantu Dia mengurangi Eksiden Maksudnya lalai gitu Nyetirnya kan Iya Dia akan membeli peringatan Kemudian gara-gara Kecelakaan itu Dia ada masalah di kaki kirinya Makanya dipilih mobil ini Karena dia otomatik Dan sebab itu Bupila membatasi Intensitas berjalannya Termasuk belanja Sebulan sekali Kenapa dibeli mobil ini Tadi sudah dibandingkan Mobil ini dengan Toyota Rush Ternyata Kapasitas bagasinya Setelah dilipat bangkunya Ini Lebih besar dari Kelas Makanya kenapa Ini yang cocok untuk Mbak Bila Mas Fitra udah ya Udah Sekarang om mobil Boleh mempresentasikan Ini ya Sosialita yang turun kasta Ceritanya ya Oke lanjut-lanjut om Ayo nanti dulu Masih panjang Ini bukan buat Ibu-ibu sosialita Oke Ini buat Namanya Bimo Bimo Dia kontraktor kan Bimo adalah seorang kontraktor Lahir tahun 94 Nah seorang pebisnis profesional Yang juga car entusias Car entusias loh Anak mobil Anak mobil ya pasti mobil Sport car Sport car No Gak mesti Gak mesti sports car Yang beli mobil Eropa udah pasti car entusias loh Belum Yang beli mobil sport udah pasti car entusias Eh 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 Ini mulut nih Gini deh Gini nih Gini Dia ngomong aja Mulut tutup Securang Memiliki prinsip berkendara All to do I'm a vanen Artinya Sheer driving pressure Kenikmatan berkendara yang menggelora Menggelora Nah untuk keperluan bisnis Bimo biasanya pakai Toyota Fortuner 2022 Untuk sehari-hari Yang pakai rotator apa enggak Ini dia Gak pakai Dia baik Itu yang GR apa yang biasa Sementara Corolla Altis 2020 miliknya Lebih banyak dipakai untuk weekend Jadi weekend car dia Altis 2020 Oke Dia seorang heliophile Yang tidak pernah Mengusingkan outfit yang dia pakai Jadi Heliophile itu adalah Suka audio yang bagus Selama berkonsep monokrom Bimo sudah bisa mengadiri Acara apapun Dengan percaya diri Dia senengnya monokrom-monokrom Makanya dipilih warna Hitam Putih juga bisa Padahal Bimo sendiri foto pakai baju biru Dasinya hitam Ya enggak monokrom Enggak Baik itu menghadiri pernikahan Anak penjabat di hotel mewah Kan untuk keperluan lobi-lobi Kan anak penjabat ngundang Kita pasti datang Naik BMW Mobil premium Sudah paling benar Iya BMW-nya benar Tipenya yang salah Tipenya yang salah Tipenya benar Ini 330 330 bukan entry level Z4 Bukan Tetap seri 3 Seri 5 dong kalau itu Kayak 335 lah ya Enggak seri 5 Seri 4 Ini nih Seri 4 Bisa Eh Wan Wan Main golf dengan rekan bisnisnya Ini buat main golf cocok sekali Muat bad golf Banyak juga muat Sampai ikut acara track day Komunitas track day Ini buat track day Enak sekali BME seri 3 Di track day Banyak 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 Ini destinasi dan konteks acara yang perlu dihadiri Bimo perlu mobil yang stabil Ini stabil banget Lebih stabil Z4 Tangkas Belum tentu Tangkas di jalanan Ini tangkas sekali di jalanan Karena pinter Rajin belajar Ya Sebagai pebisnis Bimo selalu menghitung Untung ruginya di setiap tindakan Beli mobil ini Menguntungkan karena belinya di Mobi Kemudahan belinya juga enak Sekarang Kita mulai dari red one dulu ya Di sini sebenarnya Udah saya bilang dari awal Ada 7 kriteria Yang ada di dalam Lebih dong Oliver ini adalah Seorang 25 tahun Yang In the course Dalam lahan parkir sempit Otomatis Dia harus mobil Dengan ukuran kecil Masuk Radio sempitnya gede Iya Dan masih ada mobil yang kecil lagi Masuk Masih ada mobil yang kecil lagi Ini gini gini Bentar bentar Lahan parkir sempit Bukan jalan sempit Masuk Mendapatkan satu skor Bekerja junior graphic designer Di sebuah creative agency Dengan gaji first jobber Jadi bayangkan Dia Usia 25 tahun Dia baru mulai bekerja Di sekitar usia 22 tahun Baru 3 tahun bekerja Dengan gaji Range antara 6 sampai 7 jutaan Oh kan Bener 7-8 jutaan 6 sampai 7 Dari situ Beliau Memiliki budget Yang sebenarnya Budget mobilnya adalah Di 150 juta rupiah Tapi mahal Tapi gak apa-apa Kenapa? Karena dia adalah Ini Apa namanya Suka bawa jalan-jalan ke long weekend Dan teman-teman Butuh mobil yang Agak muda Reliable Makanya kita gak Dia salah Dia jalan-jalan long weekend Sampai tempat makan Gak bisa beli makanan Gak bisa beli makanan Gak bisa beli makanan Habis ini Hidupnya selesai Buat nyisi mobil Udah kita lanjutin lagi dulu ya Kita lanjutin lagi dulu Jadi untuk skor dalam hal budget Ritwan tidak mendapatkannya ya Oke Sebagai pekerja kreatif Sebagai pekerja kreatif Membuatnya peka Akan pentingnya Kekuatan warna Yes Mas Ritwan mendapatkan skor Satu lagi Karena memilih warna Yang tidak monoton Warna yang kuat itu kuning bukan? Bukan Warna yang kuat itu biru Merah Namanya Oliver Olive Ini warnanya mirip Olive Enggak dong Olive Olive warnanya Olive sama Oliver beda Ijo Olive Olive itu kuning ke ijoan kan Enggak Ini kuning Oke Lanjut lagi Kita lanjut dulu Kita lanjut dulu Weekend adalah momen Dimana Oliver Cafe Hopping Menemui sirkel pertemanannya Ganteng Yes Disini kita maksudnya adalah Memiliki Karena sirkel Apa? Cafe Hopping Dia memiliki konsumsi BBM Yang hemat Harus di atas 1 banding 10 Oliver dan teman-teman kantornya Pergi ke puncak Atau destinasi lain Di luar Jakarta Pada long weekend Teman kantor Apa teman-teman kantor? Teman kantor Banyak Teman Ayo Kalau banyak itu Teman-teman Pak Rifi Gini-gini Anda didebat sama mereka Anda yang mau menilai Masa bisa Masih bentar Oh curang-curang Mungkin mau Memblek campaign kita Disini maksudnya adalah Mobil ini Kuat Mesinnya Untuk bermanufar juga oke Dan juga memiliki Wheelbase yang pas Tidak terlalu besar Serta Ground clearance yang masih aman Dan Mas Rituan disini Mendapatkan Poin tersebut Hanya untuk mampir ke Spot hits Bermodalkan Google Maps Otomatis Hal tersebut adalah Dia juga bisa mendapatkan Apple CarPlay minimal Atau Mirror League Mirror League Masih bisa Masih bisa Oke Dengan semua kegiatannya Oliver harus bisa Membagi pengeluaran Pengeluaran dan pendapatannya Secara bijak Artinya adalah Biaya maintenance yang murah Nah Oke disini Ya oke murah Disini Mas Rituan Mendapatkan Skor 6 poin 6 poin 6 dari 7 Jadi tambah 1 lagi 6 dari 7 tuh Kalau konten dari Skala 10 tuh 85 Oke sekarang lanjut ke Mas Fitra disini Ibu Bila Usia 35 tahun Ibu rumah tangga Jadi Seorang ibu yang memiliki Dua orang anak Yang masing-masing Berusia 4 dan 7 tahun Yang sedang aktif-aktifnya Oleh sebab itu Ibu Bila ditemani Seolah seorang babysitter Disini Maksudnya adalah Mobilnya harus minimal 7 seater Jadi Mas Fitra mendapatkan Kriteria tersebut Untuk 1 skor Kemudian karena Berencana menambah Ngomongan Disini juga Ibu Bila harus Mendapatkan fitur Isofix Selain itu Ibu Bila juga Membeli mobil bekas Sebagai mobil kedua Dengan budget 250 juta Berarti Mas Fitra disini Sudah skornya sudah 3 Moto Ibu Bila Hanya 1 Anak boleh rewel Mobil tapi jangan Artinya disini adalah Mobilnya harus Usianya muda Dan low maintenance Low kilometer Nah Mas Fitra Mendapatkan 1 skor Lagi tambahan Selanjutnya lagi Bila tidak mau lagi Mengalami sulitnya Mencari spare part Seperti tahun lalu Ya kita tahu Hal tersebut Mobil ini Mudah didapatkan Spare partnya Karena Bila Pernah menabrak Saat berusaha parkir Di mall Kamera parkir Nah kamera parkir Juga menjadi Salah satu penilaian Karena mobil ini Untuk mempermudah Ibu Bila Melakukan parkir Kamera 360 ya Oke kita lanjut lagi Mobilnya memiliki masalah Di kaki kirinya Karena eksiden Beberapa tahun lalu Jadi mobilnya harus Otomatis Dan Oke Gak ada Gak ada hubungannya Bentar bentar Ini pasti luput Dari panjir Bisa membantu Ibu Bila Gak ada hubungannya Itu ada di terios Tidak di terios Tidak ada isofix Lanjut lagi ke berikutnya Oleh sebab itu Ibu Bila membatasi Intensitasnya berjalan Termasuk dalam belanja Keperluan rumah Yang dilakukannya Sebulan sekali Dalam jumlah besar Disini maksudnya adalah Kapasitas bagasinya Harus mencapai 400 liter Ini kalau dilipat Bahkan bisa sampai 800 Ini gak ngomong lipat Ya dilipat Gak ini gak ngomong lipat Gak ngomong lipat Betul Disini Posisinya Masuk kriteria Bagasinya bisa 400 liter Gak ngomong lipat Kalau anak tiga Sama babysitter Babysitter Di mana Belanja bulanan Ajak babysitter Sebentar Belanja bulanan Berapa tadi Berapa 400 liter 400 liter 400 liter Beli apaan 400 liter Namanya ibu-ibu Kita selanjut ke Omobi Kalau Om Pitra Tadi kriteria-tujuh-tujunya Mobil yang paling sempurna Oke Disini Untuk Omobi Mendapatkan Bimo yang berusia 30 tahun Sebagai pemilik Bisnis kontraktor Wah pengusaha muda Warisan orang tua Pengusaha muda Enggak deh Oh bisnisnya second generation ya Ternyata ya Enggak atau enggak orang tuanya punya Power gitu Jadi anaknya bisa dimasukin sana-sini Bisa Buat dapat proyek Seorang pebisnis profesional Ingin untuk melakukan trade-in Jadi trade-innya Menggunakan Toyota Corolla Altis-nya ya Ia juga seorang heliofile Yang tidak pernah memusingkan outfit Yang ia pakai Jadi kadang-kadang Putangan gitu Iya Dia senang Terkena dengan sinar matahari Cabriole 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 Sunroof Skor mendapatkan satu skor Sunroof Kena dong Kena Selama berkonsep monokrom Bimo sudah bisa menghadiri acara apapun Dengan percaya diri Artinya mobilnya harus berwarna monokrom Hitam, putih, atau silver Baik menghadiri pernikahan anak pejabat Di hotel mewah Main golop Dengan rekan bisnis Sampai ikut acara track day komunitas Stik golop muat Terus ini stabil Untuk track day Tenaganya Lebih dari cukup 255 horsepower Betul Artinya Versatile at usage PS Enggak 258 tuh HP Enggak 258 HP Jadi mobilnya bisa digunakan Dengan tiga occasion yang berbeda Yes Masuk Jadi satu semua Kemudian Dengan banyaknya destinasi Dan konteks acara yang perlu dihadiri Bimo perlu mobil yang stabil Dan tangkas di jalan Stabil dong Lebih tangkas Stabil dong Oke lanjut Sebagai pebisnis Bimo selalu menghitung untung Dan rugi dari setiap tindakannya Depresiasi Termasuk dalam menambah mobil koleksinya Tuh Bimo siap menukar salah satu mobilnya Agar hanya perlu mengeluarkan Angka 500 juta saja Ini berapa harganya? Hah? Ini berapa harganya? Ini harganya? 8,5 dikasih Coba kita cek ya Coba kita cek di OLX Sudah saya cek Mobil ini harganya 900 juta Dan untuk Toyota Altisnya Dihargakan 300 juta Terus nombok dari mana Harus korupsi dari mana lagi Bimo? Sedar gini Kortunya dijual juga gue rasa Ini korupsi langsung nambah nih Nah enggak Ini enggak korupsi Dia kaya Dia nambah 100 juta Ini enggak terasa Enggak terasa Karena dia sudah ngorang lain Hanya budgetnya di 500 juta saja Gue tambahin Enggak bisa gitu Jadi gini ya Ini bedanya Nomboknya 30 juta Ini lebih banyak dong Kenapa? Ini nomboknya lebih banyak Enggak tetep lah Nombok-nombok Nomboknya nombok aja Iya tapi ini cuma 30 juta Itu lebih banyak Oke oke Sekarang kita jumlahkan skor Di antara kalian bertiga nih ya Untuk posisi ketiga Diisi oleh Om Mobi disini Lah gimana? Tiga besar Tiga besar om Selamat om Podium Ini Mobi sempurna Dapat perunggu om Cuma masalah harga Beda dikit Orang di juara tiga seneng ya Tidak memenuhi krim Satu disitu Juara empat aja harapan satu om Iya Ini podium Dan disini Yang diperbutkan Juara satunya oleh Ritwan Dan Mas Fitra disini Karena skornya sebenernya mirip-mirip Tapi yang paling unggul disini Yang juara satunya adalah Mas Fitra Karena semuanya terpenuhi disini Sedangkan Ritwan juga Disini skornya kurang satu juga Dikarenakan adalah Harganya yang tidak sesuai dengan budgetnya Tapi oke lah Maksudnya Maksudnya gini Maksudnya gini Kita masih memperbutkan juara satu Iya kita memperbutkan juara satu Dan ya emang lu juga Dapat harga juga Maksudnya gak Agak awang-awang disini kan Pilihannya gak banyak Tapi kita juara satu dua Yang penting Hadiah Dan punishment Disini untuk juara satu dua Dan tiga Sayangnya Juara dua Tidak akan mendapatkan apa-apa Tapi lo gak dapet hukuman juga Iya sih Betul Tapi juara satu Mendapatkan hadiah Yaitu adalah Hukuman untuk Om Mobi Yang juara tiga Melakukan cuci mobil Mas Fitra Ember 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 Bentar Om ya Mobil sebenarnya gak terlalu kotor Tau gitu Saya bawa mobil yang lebih kotor Tapi tolong Tolong dicuci ya Enggak 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 Itu disediain Ini Bimo mana Bimo Bimo mana Bimo mana Duitnya kurang serah sejuta Ini sebenarnya udah dibilangin Bimo dibalik Mobi Iya Makanya Bukan lah Benarnya ini lu Waktu umur lu masih 30 Silahkan mencuci mobil saya Saya siapin semuanya Jangan lupa anda klik like Bila mencukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Om Mobi Dan Ritwan Hanif Jika anda belum Follow instagram kami bertiga Dan follow instagram OLX Mobi Dan Mobil 88 Di sini Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Dan kita lihat Om Mobi Nyuci Mobi Bye bye Ada vlognya khusus Gak ada vlognya khusus Masa gak ada Terima kasih sudah menonton Bimo mana Bimo Alhamdulillah Sudah menang Mobil dicuciin Om Mobi lagi Kok ada telpon Unknown number Selamat sore Fitra Eri Terima kasih sudah menjadi bagian Dari perjalanan kami Menemukan mobil bekas terbaik Untuk semua orang Dari sini kami akan berjalan bersama Dengan harapan Semakin banyak yang terbantu Oleh layanan kami Tunggu kabar resminya Segera Salam persatuan Dari kami OLX Autos Mobil 88 Wow Apa ini Jadi penasaran Thank you